Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita hari ini kita mau unboxing lagi power amplifier dari PASLAB baru saja datang yang dibawah saya ini tipe HD410 sama tipe HD416 ini seri HD dan yang tertinggi dari HD yang tipe HD416 biasanya yang paling familiar dicari adalah HD410 sama HD414 kalau yang HD410 ini 1000W x 4, 8 Ohm yang HD14 1400W x 4, 8 Ohm kalau yang HD16 1600W x 4, 8 Ohm jadi bisa dibilang power ini kalau yang HD416 adalah seri tertingginya dari tipe HD yang dimana teman-teman nanti bisa manfaatkan untuk line array 15 in 1600W x 4, 8 Ohm wah balap banget ini biasanya ini digunakan untuk line array, line array balap ya line array balap ini HD416 ini kalau untuk hajatan aja banyak yang pakai 410 kalau untuk kelas konser balap pakai yang HD416 oke sekarang kita unboxing dulu nah bantuin mas Alfian biar lebih enteng bertiga ngangkatnya ini kita buka dulu ya yang tipe HD410 dulu habis ini langsung kita cek sound nanti langsung akan saya coba disini oke kita buka dulu ya disini oke sekarang kita buka dulu ya oke sekarang kita buka dulu ya untuk yang tipe HD416 pelan-pelan mas bro jangan sampai di sobek mas bro dalamnya mas bro ini teman-teman ya untuk tipe HD410 kalau ini powernya baru saja kemarin juga terjual ke kemana kemarin Madura mungkin juga belum sampai sana ya ke Madura kemarin nah ini ke Sampang Madura dan kemarin kita juga ngirim DLMS produk dari Pasle juga ke sana oke kita letakkan disini dulu oke ini ya untuk tipe HD410 spesifikasinya nah ini kita lihat dulu untuk spesifikasinya yang tipe HD410 nah untuk yang tipe HD410 ini wattnya di 1000 watt x 4 D4 ohmnya 1500 watt x 4 D2 ohmnya 2000 watt x 4 dan ini teman-teman salah satu power yang kelas ya yang tidak bisa di breed ya jadi powernya ini khusus digunakan main di 8 ohm atau 4 ohm atau 2 ohm jadi powernya tidak bisa di BTL karena memang ini ciri khas dari HD410 makanya buat teman-teman kalau ingin main BTL jangan pakai yang ini tapi kalau teman-teman nanti hanya untuk middle balap nyari jerihnya khusus untuk line array ini sangat rekomendasi jadi kalau line array 12 in cukup ini ya 10 in 12 in pakai 1 box, 1 box, 1 box, 1 box sampai dengan 4 box kalau teman-teman nanti pakai yang HD416 itu lebih ngeri lagi mungkin line array-line array 12 in yang wattnya besar pakainya yang HD416 oke sekarang kita buka lagi ya untuk yang tipe HD416 nah ini yang 410 sudah selesai kita buka sekarang kita buka yang HD416 ya dipasat di luar nggak apa-apa dibuang aja angle yang membukanya dibuang aja oke ini untuk tipe yang HD 416 jadi 1600W maaf kali 4 nah ini power balapnya dari paslab juga teman-teman oke ini untuk yang HD 416 sekarang kita buka dulu pelan-pelan ya ayo diangkat berdua yang belakang angkat untuk 2 orang depan nah belakang 1 untuk lepas wah San City sehorek check sound oke ya jadi disini jalan raya dekat juga dengan mall nanti malam akan ada acara juga teman-teman ini sudah mulai check sound nanti kita juga akan check sound disini oke untuk tipe HD 416 wah ini sudah posisi kita kasih atas sendiri apa? pelan ya diluruskan dulu nanti anong bukunya nanti yang 416 kita lihat dulu ya untuk tipe yang HD 416 untuk spesifikasinya jadi seri HD ini yang pertama dari sedi casing ini memang menurut saya paling cantik ya untuk di kelas power amplifier 4 channel yang kedua LED indikatornya juga panjang otomatis kita lebih mudah mau minus berapa dB kalau kita main sampai 0 dB nya kapan clip nya kapan itu bisa kita bisa lihat teman-teman untuk yang tipe HD 416 spesifikasinya nah ini HD 416 HD 4.16 D8 ohm nya 1600 watt x 4 kalau D4 ohm nya di 2400 watt x 4 wah ini kalau kita main D4 ohm ngeri nih 2400 watt ini kalau digunakan untuk lane area lane area lane area kelas balap ini D2 ohm nya 3200 watt wah ini saya yakin balap pole ini kalau digunakan untuk lane area nanti oke ya sekarang kita akan coba yang lane area yang HD 416 dulu yang atas ya ini kita coba yang atas dulu oke ini saya coba yang atas saya pasang disini lalu kabel dari DLMS wah mulekan kayak gini ini ini saya pasang ya di channel A ya ini channel A oke lalu untuk kabel lane area ini nah saya pasang disini ini channel A untuk lane area ini nah lane area nya ini menggunakan produk dari ATV TLA 12 oh TLA ATV 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 kita periksa dulu kabelnya oke sudah tersambung yang ini yang bawah juga sudah tersambung oke sekarang kita tinggal coba teman-teman untuk subwoofer saya periksa dulu untuk perkabelan ke subwoofer sudah terpasangkan ini guys sudah terpasangkan semua inputnya juga sudah sekarang tinggal saya nyalakan laptop dan juga DLMS DLMS saya cek dulu pengaturannya dalam apakah masih saya gunakan untuk subwoofer ATV 118A nah ini ya settingannya berubah jadi ini bukan buat ATV 118A ini saya potong dulu frekuensinya untuk ATV 118A dari 133,9 pakai BW24 low pass filter ke high pass filter 35,0 pakai BW24 metriknya saya cek sudah sekarang untuk lenarai saya potong frekuensinya di 125 ini lumayan tinggi agar lebih aman BW24 juga terus gain kita buat minus D2,5 lalu gain di sini tidak kita plus tapi posisi 0 dB oke lalu delay nya kita lihat dulu 31 ms oke ini sudah sudah jadi ya sekarang polaritas jangan lupa kita lihat dulu ini dibalik ke 180 polaritas maman oke sekarang kita pasang dan kita langsung coba ini sangat penting ya delay harus kita cek dulu jangan sampai nanti frekuensinya masih awut-awutan dan kita sudah mulai proses check sound itu jangan sampai teman-teman oke saya nyalakan untuk power subwoofer saya pakai power pass lap NIN 14000 pro lalu untuk yang atas pakai HD 4.16 sekarang prosesi sudah nyala kardo silahkan mulai dimasukkan dan ditata di belakang untuk buku-buku nah ini silahkan dikembalikan langsung dimasukkan ke tempatnya karena powernya sudah kita unboxing oke sekarang tinggal kita cek sound bapaknya belum sampai yang beli orang kelaten oke sekarang kita puter musiknya nah langsung agar lebih maksimal kalau untuk digunakan untuk frekuensi frekuensi tinggi oke saya puter untuk channel A yang ini juga di channel A sekarang kita dengarkan teman-teman terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati